Mami, Mami, bagaimana tanggapan Mami tentang pemberitaan yang sudah beredar di halayap ramai, di media sosial, bahwasannya Gandy Fernando dan seorang dokter mengungkapkan kebenaran itu? Oke, kepada para media dan kepada pengetahuan, Mami Online mengungkapkan bahwa sesungguhnya itu adalah fakta tentang tapasya. Mari kita bertambah sya ke Turki, pura-pura bahagia, tapi dalam hati menjerit, merentih, merana. Kalau Mami di posisi itu, pasti Mami tidak akan balik lagi ke Indonesia. Mami menjadi tegai aja seumur hidup, sampai dunia ini kiamat. Seperti itu, kenapa Mami? Karena sangking malunya, karena sudah korupsi, lalu ingin mengalahkan popularitas Mami online. Mami, jangan bersuara dulu kau, Fikri. Begitu anak-anak online, jangan bersuara dulu, Fikri. Mami online lagi wawancara. Begitu anak-anak online. Perasaan kemarin itu ya, si Gorgor ya, ganas deh, ngomong kayak gini. Eh, lu tuh tinggal di rukok. Hah, kalau gua korupsi, kenapa nggak dilaporkin polisi? Kata yang gitu. Kenapa itu Pak Puas, diam-diam aja? Udah, udah dia terubang deh, yang tinggal di rukok deh. Udah nggak usah bikin hoax kamu ya. Kamu ya, si laki-laki nunggingnya, kamu nggak usah bikin hoax ya. Itu semua hoax. Kalau bener, kenapa saya nggak dilaporkin polisi? Beruntung kok nggak dilaporkin polisi, ya kan? Coba kalau si Pak Bos itu jehong, jahat. Jadi lu bersyukur, hanya aib yang terbongkar. Jadi kau bersyukur aja ya, Gorgor ya, kau nggak dilaporkin poli lah. Karena kami bilang, udahlah nggak usah dilaporkin. Yang penting itu sudah menghukummu. Media sosial sudah menghukummu. Kami sih tipe orang yang nggak percaya karma ya, tapi hari pembalasan itu ada. Nah, hari ini, hari pembalasan itu sudah nyata di depan matamu. Jadi segera lebih tobat ya. Kalau menurut Mami sih, kok nggak usah pulang deh. Jadi terkaya aja di sana ya. Nggak usah pulang karena malu sekali. Eits, kamu kan nggak punya kemaluan. Jadi nggak perlu malu. Udah pulang aja. Oh iya, masalah alparat itu, Mami mau hubungin leasing. Karena itu sudah kamu overkreditkan. Jadi, ayo temannya si RR Hemong itu. Nanti mau dipinjamin dulu ya. Hai, gurur, gurur, tapasya. Sibuk ya? Hapus-hapusin komen ya. Duh, cari muka dulu ya sama netizen yang bikin giveaway ya. Udah nggak ada yang uji-mujiin. Oh no, 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 oh no. Tapi pas udah nggak giveaway lagi juga dihujat lagi. Duh, cepat keluarkanlah semua uang-uang itu. Sekarang udah nggak ada lagi yang dijilat. Jadi jilat netizen dulu pakai giveaway-nya. Ayo anak-anak online, dia lagi bikin giveaway lho. Terus jilat. Luayan kan dapat duit. Satu-satus kaliannya. Oh, anak-anak online Mami, Mbak, mana mau giveaway-giveaway. Anak-anak online Mami tuh tajir-tajir, kayak-kayak. Si Wegom dia membisu, nggak tahu lagi entah kemana. Si Waring apalagi, takut didepak. Si Leher nggak usah dikasih tahu. Semua tim War-Ware-Ware, dia membisu ya, takut didepak semuanya. Sekte Waryah. Sekte Waryah. Waryah. Kalau Mami online mah, nggak takut didepak oleh siapapun. I'm a boss. A big boss. I'm a boss. Oh, si Wewe Gombang lagi diskon ya. Lead detail-nya ya. Karena nggak laku ya. Ya, makanya jangan mahal-mahal ya. Karena followers lu itu kira-kira semua. Beda sama anak-anak online Mami. Anak-anak online Mami itu mau beratus-ratus ribu pun bisa beli. Sanggup, ya. Karena anak-anak online Mami itu juara. Kalau anak-anak Wewe Gombang, mak. Fahri, bagaimana pendapatmu musuh? Itu kan musuh bebuyutanmu dulu. Senang nggak dengar kabar ini? Busuk ya. Bini busuk ya. Lakinya maling dulu ya, duit lu ya. Ya, maling dulu ya, makanya lu depaknya. Ini mantan bosnya Mas Gigit, Leo. Mas Gigit loh, di Depak loh, Mas Gigitnya. Senangnya. Senangnya.